Intro Hi everyone, welcome back to my channel Kembali lagi di segmen Ryuke Dimana kita bakal narutin Kpop Idol Oke, masih lanjut Di member NCT Dan sekarang kita bakal bacain Member barunya NCT nih Shotaro, oke Aku juga baru nih liat namanya Shotaro Kayak namanya Jepang ya Oke, Shotaro kita akan mulai Membaca Secara general Personality, karakter Ataupun kehidupannya Perjalanan hidupnya atau perjalanan karirnya Kita akan Mulai shuffle kartunya Untuk Osaki Shotaro Jepang ya Sekarang member NCT jadi beragam Ada yang Chinese Ada yang Jepang juga Ada Thailand juga Dan ya baru inget juga Dan kayaknya nambah terus ya membernya NCT ini Apakah bakalan nambah terus nih Nanti Jadi banyak banget Oke Shotaro Oke Kartu pertama sudah keluar Ada Ace of Pentacles Awalan yang sangat bagus Kita liat tuh kartu lainnya ya A new beginning A new commitment Untuk Shotaro Mungkin kehidupan baru juga ya Permulaan baru Awalan Hidup yang baru Bisa dibilang struggle juga nih Untuk keuangan dan Ataupun karirnya Uh banyak banget Wow Ada tiga kartu ya Ada Ace of Wands You got to see this guys Ace of Wands And then Apa ini Night of Wands Dan The World Uh Empat kartu aja Sudah Menandakan Pergerakan yang sangat signifikan Dan Apa ya Progress yang sangat Mengembirakan Membahagiakan Sangat positif gitu ya Untuk Shotaro Dia akan bergerak terus Nanti Ini proses Karirnya Ataupun proses hidupnya Ini bakalan Bisa dibilang Naik terus gitu Mungkin ini Bakal lebih dikenal Nantinya Di Apa namanya Gak cuman di Korea Tapi di Bisa jadi di seluruh dunia Ya Kita punya The World Di sini Bisa jadi terkenal Di seluruh dunia Nanti Terus ada King of Swords Di sini He's a tough guy juga Sangat disiflin Maaf bibirku Sangat disiplin Tough guy Sangat disiplin Ya Little bit stubborn Mungkin ke diri sendiri Sangat keras dia orangnya Karena disiplinnya Dan tegasnya dia Ada Ada Hermit Juga disini Dia tipe yang Introvert Lebih suka menyendiri Untuk Oke ya Kalau misalkan dia punya masalah Atau punya Sesuatu dalam pikirannya Dia lebih cenderung Sendiri Menyendiri Atau holding back Menyendiri dulu Memikirkan segala sesuatunya Atau dia mungkin Apa ya Kayak ada sesuatu Mungkin di lingkungannya dia Dia merasa Ada yang salah Kayaknya ya Dari aku Ya apa sih Dia tuh bakalan Merenungkan itu Gitu Dan itu sendirian Bukan yang tipe Yang bakalan nanya Ke temen-temen Eh Gimana ya Aku ini gimana ya Gimana ya Gimana ya Gimana Tapi lebih ke Evaluasi diri Lebih ke Merenung Sendiri Gitu And then Next ada The lover Dia tipe yang Bisa dibilang Tipe yang Sangat care Terhadap sesama Sangat peduli Sangat perhatian Uh Ada Ten of swords disini Untuk gelas Sebentar lagi ya Ada Apa namanya Dia tipe yang Sangat peduli Sangat care Mungkin Kalau misalkan Dibandingkan Apa namanya ya Mungkin Kalau dia tinggal Di dom Mungkin dia Salah satu Anak yang Bisa sangat peduli Sama Temen-temennya Kalau misalkan Temennya ada Yang sakit Dia tuh Pasti bakal Bantu buat Ngerawat Gitu Sampai sembuh Kayak gitu Atau mungkin Kalau ada temennya Yang Dia lihat Berbeda Yang biasanya Ceria Mungkin tipe-tipe termenung Dia tuh bakalan Mencoba Mendekati Di saat Nggak ada yang lain Gitu ya Mungkin Akan Akan bertanya Gitu Kamu lagi Kenapa Apa yang kamu rasain Kayak gitu Dia tipe yang sangat care Bisa dibilang romantis juga Nih dia ya Sangat Bisa dibilang tuh Penuh kasih orangnya Dan Ten of swords Di sini Bisa dibilang Ini Mungkin Karena Awalan Dan Apa namanya Akhir Awal dari sebuah akhir Kita punya Ace of pentacles Pertama Tadi Karo pertama Dan Terakhir ada Ten of swords Jadi ten of swords Ini Menggambarkan sesuatu Sudah berakhir Atau yang Yang akan Berakhir Kayak gitu Dan Ace of pentacles Ini melembangkan Awalan A new beginning Gitu kan Ace of wands Juga melembangkan New beginning Dalam Spiritual Atau dalam Kebatinan Gitu Kalau ace of pentacles New beginning Dalam Karir Ataupun Kehidupan Gitu ya Sifatnya Lebih ke Materialistik Sedang Ace of wands Itu Sifatnya Lebih ke Spiritual Nah Jadi mungkin Perjalanan Gitu Ini adalah Awalan Awal dari Sebelum akhir Jadi awal yang Baru A new step Untuk Shotaro Dan At the end Kita punya The world Juga disini Yang Everything Is gonna be Okay Everything Is gonna be Fine And Under control And In harmony Gitu Semuanya akan Seperti Apa ya Tinggal Menikmati Musik Gitu Santai Enjoy Menikmati Musik Kayak gitu Oke Itu untuk Shotaro Untuk Pancaan Pertamanya Secara general Next Kita coba Intip Love Life Shataro Akan Seperti Apa Atau Orang Seperti Apa yang Akan Cocok Atau Bagaimana Shotaro Dalam Love Life Bisa Jadi Berbeda Bisa Jadi Sedikit Berbeda Kita Lihat Shuffle Dulu Shotaro Kita Punya Temperance Yang Terbuka Temperance Bentar Bentar Shotaro Ini Sagittarius Aku merasakan Energi Gemini Aku merasakan Energi Gemini Oke Next Ada The Moon Oke Merasakan Energi Cancer Di sini Ada Cancer Ada Gemini Oke Ada Ace Of Swords Kalau dari Tiga Kartu Ini Yang Aduh Maaf Yang Aku Lihat Aku Malah Merasakan Lebih Ke Sendiri Lebih Ke Kayaknya Belum Untuk Shotaro Belum Berpikir Kesitu Untuk Saat Ini Oke Kita Punya Nine Of Cups Untuk Untuk Saat Ini Mungkin Belum Berpikir Ke arah Situ Untuk Love Life Dia Dia Tipe Yang Kalau Tadi Dia Sangat Care Peduli Love Life Dia Mungkin Kayak Gitu Jadi Dia Lebih Ke Balance Orangnya Dan Dia Komunikatif Untuk Di Di Romansa Kehidupan Romansa Sangat Komunikatif Jadi Apapun Masalahnya Bisa Diselesaikan Dengan Komunikasi Gitu Gak perlu Berantem Gak perlu Berdebat Yang Sampai Pukul-pukulan Atau Apa Semua Bisa Dikomunikasikan Semua Bisa Diyomongin Bahkan Dia Orang Yang Mampu Untuk Menciptakan Suasana Untuk Apa Ya Suasana Bagus Untuk Membangun Suasana Yang Happy Gimana Dia Dia Bisa Membangun Suasana Yang Happy Dalam Kehidupan Asmaranya Kalau Misalkan Lagi Ada Sesuatu Gitu Oke Banyak Banget Langsung Terbuka Kita Langsung Baca Aja Ada The Tower Ada The Emperor Ada The Full Knight Of Pentacle Dan Ace Of Pentacles Oke Kelima Kartu Ini Untuk Yang Terakhir Kalinya Jadi Tower Mungkin Karena Emang Belum Saatnya Sekarang Belum Ke arah Situ Pikirannya Karena Dia Masih Apa Namanya Yang Seperti yang Aku bilang Tadi Dia Sangat Disiplin Dan Keras Pada Diri Dirinya Sendiri Sangat Tegas Sama Dirinya Sendiri Itu Pun Terjadi Untuk Kehidupan Love Life Jadi Dia Karena Dia Masih Fokus Untuk Kariernya Mungkin Sekarang Jadi Belum Mau Untuk Cinta-cintaan Nanti Dulu Dan Dan Ada Ada Ful Disini Dia Bakalan Spontan Sih Nanti Untuk Saat Ketemu Sama Orang Yang Klik Sangat Dia Dia Bakalan Merespon Secara Spontan Dan Ada Ace of Pentacles Ini Night of Pentacles Ini Semuanya Akan Berjalan Pada Waktunya Pada Waktu Yang Tepat Dan Mungkin Emang Akan Agak Lama Karena Masih Dia Masih Mengurusi Karirnya Karena Dia Nggak Mengikut Sampai Keteteran Ada Tower Disini Kalau Dia Sampai Goyah Sedikit Itu Bakal Bisa Dibilang Bisa Menghancurkan Segalanya Bisa Dua-duanya Ilang Nggak Didapet Jadi Meski Apa Ya Mesti Satu-satu Jalannya So Sekarang Dia Belum Pilih Percintaan Kayak Gitu Oke Kayaknya Itu Aja Untuk Shotaro Semoga Ini Bisa Didapet Angepah Ini Sebuah Hiburan Bisa Dapat Pesannya Dan Buat Kalian Suka Klik Like Subscribe Jangan Lupa Klik Lonceng Supaya Nggak Ketinggalan Video-video Terbaru Dari Channel Ini Jangan Lupa Share Ke Teman Kalian Siapa Tau Ada Yang Pengen Keep Point Either Other Juga Dari Tarot Training Oke So That's all For Today's Video Thank 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 For Watching And See On The Next Video Bye Bye Bye